PEMBICARA 1 Cerita yang saya ambil dari berbagai sumber Yakni tentang Cerita horor yang berjudul Membeli ambulan bekas yang ternyata berhantu Pada suatu hari Pada suatu sore warga disuruh Wilayah perumahan Gimana sih ulangnya Pada suatu sore warga Di suatu wilayah perumahan Dikagetkan dengan kedatangan mobil ambulans Mereka saling bertanya Siapa yang memanggil ambulan Namun tidak ada Satupun dari mereka yang mengaku Kalau begitu Lalu siapa yang pulang Diantar dengan ambulan Ambulan berhenti di depan lapangan Kemudian turunlah dari dalam ambulan Yang tak lain Warga setempat Yaitu Pak Jamal Seketika Pak Jamal Dikerumuni warga Ada apa Pak Jamal Pulang di angkut ambulan Pak Jamal menjelaskan bahwa Ia sengaja membawa pulang ambulan Karena mobil ambulan ini Sudah dibeli olehnya Ia membeli ambulan bekas Untuk ia gunakan Sebagai mobil pribadi Rencananya Mobil ambulan Bentukan APV ini Akan ia Rombak Menjadi layaknya Mobil keluarga Warga pun heran Bukan kepalang Mengapa Pak Jamal Nekat Seperti tidak ada Mobil second Di luar sana Atau Bisa saja Harganya lebih murah Terlebih Melihat Pak Jamal Bekerja di rumah sakit Dan terbilang Sudah senior Sehingga untuk Mendapatkan Mobil second Yang Selain ambulan Gitu Mungkin Bisa lebih mudah Namun Bukanlah Akan Memakan Biaya Yang tidak sedikit Jika nantinya Ia perlu menerombak Keseluruhan Cat Dan interior Mobil Bagaimana tidak Karena tidak mungkin Jika ia berwisata Atau Kesekedar Cuma Sekedar ke mall Menggunakan ambulan Dan tidak mungkin juga Ia pergi mudik Mengendari ambulan Nantinya Keluarga di kampung Akan kaget Mayat siapa yang diantar Aneh sekali Pak Jamal Begitulah Para tetangga Yang saling Berspekulasi Karena Pak Jamal Tidak mempunyai garasi Maka mobil baru Miliknya itu Ia parkirkan Di lahan kosong Dekat lapangan Lahan tersebut Dikelola warga Sebagai tempat Parkir mobil Bagi warga Yang tidak Memiliki garasi Karena Peraturan Di RW Mereka Adalah Setiap Kepala Keluarga Yang memiliki Mobil Wajib membuat garasi Karena mobil Dilarang parkir Di depan rumah Atau bahu jalan Jika tidak memiliki garasi Maka mobil bisa Diparkir Di lahan kosong Tersebut Dengan Membayar Iuran Sebesar Rp150.000 Per bulan Awalnya Warga Mengira Pak Jamal Akan Segera Merombak Mobilnya Namun Ternyata Pak Jamal Masih Dalam tahap Menabung Untuk Biaya Perombakan Tersebut Sehingga Entah Sampai kapan Tampilan Ambulan Masih Bertengger Di sudut Lahan Di sudut Lahan kosong Tersebut Awalnya Mereka Tidak masalah Sampai pada Suatu malam Seorang warga Sebut saja Pak Isnu Yang Datang Dari luar Kota Dan Tiba Jam Setengah Dua pagi Ia Memarkirkan Mobilnya Di lahan Parkir Setelah Ia turun Dari Mobil Ia Samar-samar Melihat Seperti Ada Orang Di Dalam Mobil Ambulan Bilik Pak Jamal Setelah Ia Dekati Ia Melihat Sosok Pocong Duduk Di Bangku Penumpang Sebelah Supir Seketika Ia Langsung Lari Ia Panas Dingin Dan Menceritakan Hal Ini Pada Istrinya Namun Istrinya Berkilah Mungkin Ia Sedang Lelah Sehingga Pikirannya Mudah Terganggu Keesokan Harinya Seorang Hansip Yang Bisa Dipanggil Mang Jupri Sedang Berpatroli Ia Melewati Lahan Parkir Dan Seperti Biasa Memeriksa Mobil Takut Ada Maling Menyusup Semua Mobil Ia Telusuri Kecuali Ambulan Pak Jamal Karena Menurutnya Toh Siapa Juga Yang Akan Mencuri Mobil Ambulan Ketika Ia Berbalik Membelakang Ambulan Tersebut Tiba Tiba Ada Suara Serak Serak Gubrak Gubrak Atau Suara Gaduh Ia Kaget Dan Perhatikan Seperti Ada Sedikit Kegaduhan Di Dalam Ambulan Maling Atau Ada Orang Mesum Di Dalam Entah Kenapa Seketika Ia Merinding Dan Ia Pun Memberanikan Diri Mengintip Sembari Ancang Dengan Tongkatnya Kalau Ternyata Maling Akan Segera Disergap Perlahan Lahan Ia Mengendap Dan Di Sudut Jendela Ambulan Ia Mengintip Dan Yang Ia Lihat Adalah Sebuah Keranda Dengan Jenazah Di Dalamnya Keranda Itu Bergoyang Goyang Sehingga Menimbulkan Suara Gaduh Sok Apa Yang Ia Lihat Sontak Mangjupri Langsung Lari Terpirit Hari Hari Berlalu Dan Gosip Tentang Beberapa Warga Yang Melihat Penampakan Hantu Pocong Dan Keranda Di Ambulan Sudah Viral Di Lingkungan Mereka Dengan Berbagai Cerita Mulai Dari Sosok Pocong Di Dalam Ambulan Dan Penampakan Keranda Yang Terkadang Muncul Bertengger Di Atas Atap Ambulan Warga Pun Menjadi Kesal Karena Semenjak Ada Ambulan Mereka Merasa Dihantui Dan Takut Jika Malam Hari Harus Melewati Lapangan Dan Lahan Parkir Dan Tak Sedikit Mereka Yang Menyalahkan Pak Jamal Dan Menuding Bahwa Ia Membawa Mobil Pembawa Sial Pergunjingan Ini pun Tentu Sudah Sampai Ketelinga Keluarga Pak Jamal Anak Anak Dan Istri Pak Jamal Menjadi Malu Dan Merasa Bersalah Bu Jamal Pun Menyesalkan Kejadian Ini Karena Dia Dari Awal Pun Tidak Setuju Dengan Keputusan Sang Suami Untuk Membeli Ambulan Bekas Bu Jamal Takut Kalau Ambulan Ini Punya Penunggu Yang Ikut Apalagi Ambulan Dimana Kendaraan Yang Berfungsi Untuk Mengakut Korban Kecelakaan Ke Rumah Sakit Atau Mengantar Jenasa Mobil Yang Mempunyai Banyak Kejadian Dan Tragedi Begitu Pikir Bu Jamal Namun Pak Jamal Orang Yang Sulit Ditentang Bahkan Ia Enggan Menjelaskan Mobil Ambulan Yang Ia Bawa Pulang Ini Ambulan Untuk Pasien Ataukah Untuk Jenasa Karena Sudah Santer Beredar Dan Meresahkan Maka Warga Bermusyawarah Bahwa Pak Jamal Harus Segera Membangun Garasi Di Rumahnya Sendiri Dan Memarkirkan Ambulan Tersebut Di Dalam Rumahnya Atau Opsi Kedua Adalah Mau Tidak Mau Pak Jamal Menyingkirkan Ambulan Tersebut Dalam Rapat Internal Keluarga Pak Jamal Istri Dan Anak-anak Pak Jamal Tak Setuju Jika Mobil Ambulan Yang Katanya Berhantu Tersebut Masuk Kedalam Rumah Mereka Juga Kena Imbas Malunya Jika Saat Ini Jadi Sorotan Apalagi Saat Bermusyawarah Warga Ada Yang Menyeletuk Kalau Belum Sanggup Beli Mobil Gak Usah Maksalah Mereka Lebih Memilih Opsi Kedua Yaitu Menyingkirkan Mobil Tersebut Daripada Menjadi Perdebatan Namun Mobil Yang Sudah Dibeli Tidak Bisa Dikembalikan Namun Karena Pembelian Unit Ambulan Ini Secara Cicil Dengan Potong Gaji Setiap Bulan Maka Pak Jamal Berharap Masih Ada Jalan Akhirnya Keluarga Pak Jamal Mengambil Langkah Bicara Baik-baik Secara Keluargaan Kepada Pihak Rumah Sakit Ia Juga Membawa Toko Masyarakat Sebagai Saksi Akhirnya Pihak Rumah Sakit Bersedia Dengan Berbagai Syarat Dan Ketentuan Yang Harus Diterima Pak Jamal Seperti Denda Dan Lainnya Warga Lega Kini Sudah Tidak Ada Lagi Hantu Ambulan Yang Menjadi Momok Yang Menakutkan Dan Cukup Sekian Cerita Tentang Ambulan Tua Berhantu Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Teman Temannya Sudah Menyempatan Untuk Menonton Video Sampai Dengan Selesai